Dari Abdul Bari di Malang nih Ustadz ya, dari Jember langsung ke Malang, Masya Allah. Pertanyaannya adalah Ustadz, beberapa hari yang lalu Ustadz, ada beberapa oknum dari umat Islam di Indonesia yang berkunjung ke Israel. Dan foto bareng dengan Presiden Israel katanya Ustadz, sehingga membuat umat Islam marah khususnya di Indonesia. Bagaimana tanggapan Antum tentang masalah ini Ustadz? Alhamdulillah sudah banyak yang memberi tanggapan. Sudah banyak yang memberi tanggapan. Sudah ada tegoran juga, saya dengar ada tegoran juga dari Nahdudul Ulama. Bahkan kalau saya tidak salah, ada yang diberhentikan dari kepengurusan itu. Allah Alam. Tapi yang saya ingin sampaikan. Apa tujuan Israel mengundang atau mereka dipersilahkan, diberi waktu untuk bertemu Presiden Israel? Sebenarnya, kita coba kita mikir. Siapa empat lima orang itu? Kita jarang melihat mereka tampil. Kita jarang. Allah Alam. Saya sendiri jarang mengetahui figur orang-orang ini di publik. Bukan figur-figur yang utama, rumus. Bukan poin-poin dalam bagi Tunah Tutul Ulama atau di lembaga keagamaan. Bukan poin-poin yang tinggi. Apa tujuan mereka, kalau ada yang mengatakan diundang? Apa tujuan undang? Kalau mereka tidak diundang, mereka berkunjung. Diterima oleh Presiden. Apa tujuan diterimanya? Kalau saya melihat, Israel seperti yang saya pahami dari Guru Mulia Sayyidi Habib Omar, targetnya itu mereka menyerang Israel adalah muslimin di seluruh dunia. Apa maksudnya? Mereka itu ingin muslimin ini saling bertengkar. Muslim ini saling menghujat. Saling mengecam. Dan mereka ada keberhasilan di sana. Dari sekalah negara-negara besar, negara-negara Arab yang besar, yang tidak mendukung Palestine, mulailah keluar hujatan-hujatan kepada negara itu. Kecaman-kecaman kepada negara itu. Orang Islam, ngecam negara Islam yang tidak mendukung Palestine. Dihadu sama mereka. Israel ini hanya sebagai apa ya? Bukan target. Kalau menurut saya, dengan kekuatan Amerika, kita tidak berbicara takdir Allah ya, kekuatan negara-negara yang ingin menghancurkan Palestine, itu tidak lama akan hancur Palestine itu. Tidak perlu lama seperti ini. Tapi kenapa mereka tidak menghancurkan Palestine secara langsung? Mereka dikisah-kisah, seperti orang itu membunuhnya dikit demi dikit. Karena target mereka itu bukan hanya muslimin yang di Palestine. Target mereka muslimin yang ada di dunia. Bagaimana mereka itu kacau, saling membunuh, saling memfitnah, dan bagaimana mereka berbuat hal-hal yang melanggar, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka lima orang tadi itu. Kalau kita mau melihat tujuan panjang mereka, lima ini pulang membawa apa? Mempengaruhi? Tidak. Ya kan? Mempengaruhi umat Islam di Indonesia? Tidak. Mempengaruhi pemerintah? Juga kita tidak mendengar itu. Bahkan bertambahlah kebencian umat Islam, tokoh-tokoh Islam kepada Israel. Apakah mereka tidak tahu itu? Apakah mereka sebuduh itu? Yahudi terkenal, cerdas kan? Mereka tahu itu. Tapi tujuan mereka mancing. Bagaimana dengan lima ini ada pro dan kontra. Ada pro dan kontra. Antara siapa pro dan kontra? Orang kafir dengan muslimi? Enggak. Muslim dengan muslim sendiri. Bagaimana orang Islam ini selalu ada yang dimasalahkan. Selalu ada yang dicekcokkan. Maka kita harus, kalau saya, harus cerdas. Harus cerdas. Apakah benar atau salah? Semua orang tahulah. Presiden Palestine yang, Israel yang sudah berbuat hal semacam itu. bagaimana sikap Islam dan bagaimana kemanusiaan saja. Saya dengar banyak orang Yahudi yang tidak setuju dengan perbuatan mereka. Yahudi sendiri tidak setuju. Walakul lehal. Jangan hal ini membuat kita berpecaplah lagi. Jangan dibesar-besarkan. Tidak ada pengaruhnya. Kedahatian mereka pulang tidak ada pengaruhnya. Dan mereka menyatakan, ini saya tidak membawa Nahdlatul Ulama. Ini saya membawa atas nama saya sendiri. Maka silakan. Anda bebas. Semua orang bebas mau kemana? Di dalam testahifas na' masyid. Kalau tidak malu, silakan berbuat apa yang Anda mau. Maka, jangan ini menjadi polomik membuat kita berpecaplah lagi. Membuat kita bertengkar lagi. Ini ya ikhwan tujuan mereka ini. Mereka ingin merekrut umat Islam untuk mendukung mereka. Yang diundang Ketua BPNO. Yang diundang Menteri Agama. Yang diundang tokoh-tokoh besar. Tapi, bukan mereka yang diundang. Bukan mereka yang hadir. Berarti tujuannya apa? Ingin menimbulkan Ingin menimbulkan suasana tidak tenang. Suasana selalu bertengkar. Maka, ini sudah banyak yang bahas. Nahdlatul ulama' sudah memberikan sikapnya. Saya kira sudah cukup. Itu loh. Pemerintah juga saya dengar tidak ikut campur. Tidak merespon. Sudah. Gitu. Jangan dibesarkan. Jangan dibesarkan. Nanti ada yang berkepentingan. Dibuatlah kelompok yang mendukung lima orang ini. Marahlah kelompok yang satunya. Sehingga yang bertengkar ini bukan yang datang. Lima orang itu. Kelompok ini dengan kelompok ini. Bertengkar lagi. Bertengkar lagi. Terus semacam ini kita ini dikasih kerjaan untuk bertengkar. Ketika ada kesalahan oke, salah. Sudah diatasi. Sudah selesai. Yang lembaga Nahdlatul ulama' sudah mengambil sikap. Sudah selesai. Tutup. Selesai. Supaya tidak ramai lagi. Karena tidak ada dampak. Tidak ada dampak kita lihat. Tidak ada pengaruhnya. Apa kita habiskan energi? Sudah. Anggap ini selesai. Sudah. Kalau salah sudah diatasi. Sudah diselesaikan menurut lembaganya masing-masing. Alhamdulillah. Nahdlatul ulama' menunjukkan keseriusannya dalam hal ini. Alhamdulillah. Komentar-komentar PBNO kita lagi ketua PBNO kita dengar. Masya Allah. Cakep. Sudah selesai. Jangan mau kita ini diadu domba. jangan mau kita ini dikasih pekerjaan bukan kerjaan kita. Kerjaan kita banyak. Yang gak sholat banyak. Yang bodoh banyak. Dan seterusnya dan seterusnya kan energi kita habis dalam hal-hal yang semacam ini. Insya Allah.